Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Terima kasih. 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 Lokasi penangkapan ikan Sudah tidak bisa Karena adanya pelabuhan Dan kami disini nelayan juga sebagai korban Korban dari pati Tetapi itu juga program pemerintah Yang perlu kita dukung Apapun alasannya Itu adalah kepentingan negara Kita sebagai warna negara Indonesia Yang harus patuh dan taat pada aturan dan pelaturan Seperti itu Pak Tetapi idealnya pemerintah terhadap masyarakat nelayan kecil Yang sekarang sudah jadi korban harus seperti apa Mungkin itu Pak Yang bisa dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila ada kata-kata yang kurang terkenar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Biar saya Yang sudah menyampaikan Samputannya Selanjutnya Memasuki acara inti yaitu dialog Nelayan bersama wakil ketua DPR RI bidang koordinator Kesejahteraan rakyat Wismuahimin Iskandar Kepadanya kami bersingkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Para tokoh-tokoh Baik tokoh desa mayangan Maupun para Kiai yang hadir Yang saya hormati Pak Agus Alhamdulillah 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 Kepala desa mayangan Pak Danto Para tokoh-tokoh Masyarakat Pimpinan Nelayan Dan semua Nelayan Yang hadir Ibu-ibu Yang saya meriakan Alhamdulillah Saya tadi menang Lelang banyak Mengalahkan Ibu tadi Ibu siapa Saya kalahkan Ada tiga Ibu-ibu Berhasil Saya kalahkan Surihani Alhamdulillah Semuanya berbahagia Bersyukur Saya bisa Bersilaturahim Dengan para tokoh Para pimpinan Nelayan Para Ketua kooperasi Pak Kepala desa Dan ibu-ibu semua Yang saya banggakan Saya juga Berbahagia Bisa Bertemu Perlu saya sampaikan Bahwa Saya datang ke sini Bukan untuk dialog Tapi mendengarkan Masukkan Bapak Ibu sekalian Saya ini sekarang Jadi Mendapatkan Amanat besar Sekali Yaitu Menjadi Calon Wakil Presiden Kalau Saya Sengaja Datang ke sini Belajar Kalau nanti Terpilih Saya Tidak Salah Di dalam Membantu Nelayan Saya Tahu Soalannya Apa Masalah Masalahnya Dimana Saya Catat Baik-baik Insyaallah Nanti Kalau terpilih Saya Kesini Lagi Saya Buktikan Sebelum Saya Lanjutkan Saya Punya Patun Tadi Saya Tulis H Terpilih ibu-ibu ngasih masukan, ini saya bacakan dulu oh rontok tulisannya ini loh pak tulisannya rontok ini waduh bikin capek-capek saya nanti bilang cakep ya kalau melukis pakailah kuas lukisan yang indah biar berbunga rasa mencari ikan ke samudera yang luas selainya para nelayan makin sejahtera lange 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 seru kurang seru lange 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 seru katuknya gak kempah kalau melukis pakailah kuas lukislah indah biar berbunga rasa mencari ikan ke samudera luas selainya para nelayan makin sejahtera saya kesini tidak mau dialog saya tidak mau camah bapak ibu lebih tahu justru saya kesini belajar tolong sampaikan unek-uneknya nanti tim saya akan mencatat dengan baik insyaallah kalau saya terpilih masukan bapak-bapak akan saya laksanakan siap melaksanakan syaratnya ya terpilih dulu kalau gak terpilih mana bisa melaksanakan baik saya kira terima kasih mari kita dengarkan kalau ada masukan-masukan pinggiran-pinggiran usulan-usulan ibu-ibu ngusulin apa saya catat misalnya saya dengar nelayan ini tambah hari tambah menderita kenapa atau tambah hari tambah enak hidupnya dengar-dengar tambah enak tambah gak enak tambah gak enak mau diteruskan mau diteruskan gak enak kalau mau diteruskan ya tetap melalui mau dirubah nasibnya berarti setuju berubah ya sudah terima kasih silakan-silakan siapa yang mau menyampaikan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada diri untuk menyampaikan siapa saya 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 Bukunsa warga asli peduli saya saya salam perubah masalah sembah selamaitu merasa dalam minyak sebuah semangat megologi sedikit kamu akan buat buat perlu tinggalkan saya pilih lain nunggu kebih ketengan minggu tempat semangat Istri-istri ngelayan itu sangat untuk pendapatan tidak kurang lebih Cuma 100 ribu, 100 ribu setiap hari Dan setiap hari, sebuah-sebuah semangat sebagai meningkat, meningkat, meningkat Terima kasih, kami berucapkan kepada Bapak Terima kasih Amin, ya Allah Ada yang mau nanya Ini tutang lelannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan merasa tidak mengurangi hormat saya Kami bangga, sangat bangga sekali Sebagai desa kesian Lombong-lombongan dan bayangan Ditambi oleh para rombongan terutama kepada Cahimin Mohon maaf, saya juga menyebutkan Cahimin Kalau masalah program Saya rasa saya sering-sering sekali mendengarkan di TV Baik di TV One, Metro, atau Komunik Ini sangat bangun sekali Tapi bukan itu yang akan saya sampaikan Kami di daerah Mayangan Parahnya Mayangan Noben Wetan Oleh karena itu, kami mohon Kepada Cahimin sebagai calon wakil presiden Dan calon-calon lainnya Mudah-mudahan Setelah calon cah-cak-caknya itu sudah tidak ada Berarti kalau cahnya sudah tidak ada Berarti wakil presiden Amin Kalau cah-caknya sudah tidak ada Berarti itu Dewan Anggota Dewan Bukan calon lagi Mudah-mudahan Setelah jadi Bapak Tinggal lagi ke desa yang terpencil ini Oleh karena itu Mohon jalan ke ruangnya bagaimana Abrasi tersebut Jangan sampai mengerus rumah-rumah yang ada di bayangan Itu Pak Yang kedua Dengan menisi segini adanya Pak Kami mohon Mohon-mohon sekali Bantuan Pembangunan TPI Yang ada di daerah Lobon Wetan ini Insya Allah Pakar-pakar nasional akan mampu Untuk menghubungkan TPI yang ada di mayangan ini Kemudian Madrasah Madrasah Sumber pendidikan adalah segala-galanya itu adalah madrasah Kami merasa kekurangan madrasah Pak Yang ada di RT 04 betul mayangan sudah ada madrasahnya Tapi dia ada di RT 01 Belum ada madrasahnya Dan perlu diketahui oleh Bapak Bahwa desa mayangan ini cuma diisi oleh 4 RT Cuma 4 RT Tapi hanya 4 RT Tapi ternyata madrasahnya pun kekurangan Sebab sumber pendidikan datangnya dari madrasah Dan yang terakhir yaitu muara Muara ini sebagai kendala untuk para nelayan Apalagi kalau sebentar lagi musim baratan Ketika dia mau masuk ke luar muara itu Karena muara itu sangat dangkal sekali Oleh karena itu sekali lagi Saya mohon perhatiannya Dari Bapak-Bapak sekalian yang ada di sini Insya Allah Saya doakan Mudah-mudahan Cak-cak-caknya itu akan hilang Akan menjadi Cak-caknya itu Calon presiden akan jadi wakil presiden Calon dewan akan jadi dewan Hanya itu yang saya sampaikan Bilahi topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Yang saya hormati Bapak Fus Muhammad Yang saya hormati Setap dari Kemurusan PKB itu sendiri Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Bapak, kami hanya dapat menggarisbawahi tentang adanya abrasi yang ada di desa Mayang dan Legon Weder Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi Bapak dalam nanti mengelola di pusat Bapak, betul tadi apa yang dikatakan oleh saudara kami Yaitu terjadinya abrasi yaitu dimulai dari adanya tsunami Aceh tahun 2004 Imbas yang datang ke kami adalah sekitar tanggal 29 29 malam itu banjir besar hingga masyarakat mengalami kekagetan dan sebagainya Itu pada malam tanggal 29 Cukup lumayan menderita Pak Kami 7 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2011 Kami tidur di depan kali ini Sungai ini Pak Kami membuat rumah-rumahan Seperti pos ronda begitu Kami tidak bisa tidur di dalam rumah Karena rumah kami semua tenggelam Itu selama 7 tahun Tidak waktu sebentar untuk ukuran kami Kami tidak bisa bekerja Karena rumah kami hancur pada saat itu Oleh karenanya Abrasi yang ada di belakang Di belakang lelang ini sudah jadi laut Pak Kurang lebih percepatannya itu Selama dari tahun 2004 sampai 2023 ini Kurang lebih 20 tahun Itu berkisar antara 200 hektare Dan untuk desa legometar di depan Bapak ini Kedepan ini kurang lebih 270 hektare Habis ini Tanah Tanah perhutani dan tanah pemukiman masyarakat Oleh karenanya Apabila nanti Bapak jadi Seorang wakil presiden Bapak-bapak setuju Baca imin ini jadi wakil presiden Insya Allah Pak Insya Allah Ini masyarakat kecil Pak Ratapannya sama didengar oleh Allah Mudah-mudahan ini akan menjadikan doa Bapak semua Akan dijadikan apa Pak? Desa mayangan dan desa legometar ini Karena sudah sejalan tadi itu saja Pak Jalan itu adalah yang ada daratannya Desa mayangan dan desa legometar Dua desa ini Pak Kami tidak mau hilang Pak Dari peredaran atlas yang ada di Indonesia Kami tidak mau hilang Oleh karenanya kami mohon Kami mohon ke Bapak Tolong tangani desa kami dua ini Oleh orang-orang yang mampu Untuk mengatasi abrasi itu sendiri Oleh karenanya saya sekali lagi Mohon maaf Pak Tapi itu harapan kami Harapan kami mudah-mudahan Ini akan dijadikan Semua referensi Untuk Bapak Untuk membangun desa kami Agar kami layak Seperti desa-desa yang lain Itu saja Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Banyak tadi Yang pertama Turunkan harga Saya setuju sekali Turunkan harga Yang kedua Problem abrasi Problem abrasi itu Problem klasik di daerah nerayan Kenapa dari dulu Kok gak bisa diatasi Masa nunggu saya jadi wabres Aneh Itu termasuk aneh Masa yang lurusin gitu aja Gak bisa gitu Ya udah deh Gue terpaksa jadi wabres dulu deh Yang ketiga Tadi soal madrasah Ini ada anggota DPR G.Maman Tolong diperhatikan Madrasah disini Harus segera diselamatkan Dan insya Allah Gak usah nunggu persis Gak usah nunggu apes Kalau ini Kita cari Kita cari jalan keluar Untuk madrasahnya Nanti kita cari komunikasinya ya Insya Allah Kalau madrasah Jalan waktu dekat Wakil kusua DPR Insya Allah Juga bisa nyarikan jalan keluar Termasuk yang ketiga nih Yang belum disampaikan Soal BBM BBM ini juga Kayaknya memang Nunggu apres Dari dulu Gak rampung-rampung gitu loh Iya memang Wakil ketua DPR Gak bisa bantu soal BBM Tapi kalau apres Bisa bantu Nah Ini BBM memang Apa problematik Yang sangat Takut ya Sudah sangat lama Dan melayan Saya kasih tau Rahasianya Bapak Ibu sekalian Rahasianya Kenapa Saya ingin jadi wapres Saya ingin jadi wapres Itu karena Lihat banyak masalah Yang gak cepat Ditangani Kayak begini Makanya saya ingin Jadi wapres Itu supaya Bisa saya cepat Nolong teman-teman Semua ini dengan Jumlah Ini bukan kampanye Ini serius ini Bikinlah kampanye Bikinlah kampanye Ini serius Saya serius Sudah lama Dengar soal BBM Ruat ya BBM ini ruat Solar Solar BBM itu solar Maksudnya Bahkan-bahkan Minak Solar Yaudah Kalau gitu BBMS Bahan bakar Minyak Solar BBMS Ini ruat dari dulu ini Saya sendiri Bingung Heran Kenapa Masa gini aja Konung wapres Itu yang kedua Tadi Cukupkan harga Pasti Yang ketiga Abrasi Memang ini Problem klasik Insya Allah Menjadi Catatan perjuangan Saya Dari desa ini Saya bertekad Akan mengatasi Assalamualaikum 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 Amin 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 Ternyata sudah amin semua Amin Amin Kalau sudah amin semua Berarti makbul Amin Terima kasih semuanya Saya sudah dengarkan Insya Allah Menjadi catatan agenda Perjuangan saya Secepat-cepatnya Setuat kuatnya Semaksimal mungkin Syukur-syukur kalau amin menang akan mudah Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Biar acara kita sudah selesai dari awal sampai akhir Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Saya sebuah ibu wacara Mohon maaf apabila ada kekurangan Mudah-mudahan mabuk ini menjadi awal Dari masalah untuk menjaga Amin Wallahummafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iyalahgih ya Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih Tuhan Tapi nanti bisa Tuhan Tuhan Jangan lupa 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 Bawa wacara lagi Bus tadi kan ini Lelang jumis Jangan-jangan Gue sering menemukan ibu pasar Ia gak? Pokoknya hari ini menang besar Saya dapat belkotok itu cumi besar yang nanti kalau dimasak jadi hitam. Nah itu untuk makanan khas Sirbon top. Namanya apa? Belkotok nasi jamblang. Saya menang ngalahin 3-4 ibu tadi. Hebat. Ya cuman kalau jual lagi ya rugi kita. Ya kita berani-berani ya. Yang penting berani itu yang penting. Gus tadi kan udah denger aspirasi juga dari masyarakat gitu kan. Tadi ada tiga hal besar soal sekolah, madrasah, isu abrasi, dan juga satu lagi soal BBM. Nah ini kan benar kata Gus. BBM ini kan udah bertahun-tahun udah lama kita denger. 20 tahun. Apa lalu? Ya tentu ini harus ada kemauan politik ya. Jumlah nelayan kita itu nggak banyak. Kalau di sini aja cuma dua desa. Kalau secara nasional paling 4 juta nggak sampai. 1, 2, 2, 3 juta ya nelayan kita. Yang ini harus ada afirmasi action. Ada langkah-langkah komprehensif dapat jangan diganggu perlindungannya oleh aturan-aturan yang mengganggu mereka untuk produktif. Satu, subsidinya harus tepat sasaran. Yang betul-betul miskin dan butuh bantuan BBM harus menjadi utama. Yang kedua, yang nelayan besar itu harus diberi ruang untuk tambah besar. Misalnya zonasi yang merepotkan, banyak lagi. Itu juga problem BBM-nya. Nah yang kedua, abrasi. Abrasi kayak begini ini tentu harus ada pembangunan infrastruktur, political will dari pemerintah pusat. Karena kabupaten sudah nggak mampu lagi. Nah makanya pemerintah pusat harus turun tangan dalam hal ini. Menteri Kelautan, Menteri PU, Menteri Kelautan, Menteri PU, sama Menteri Pertanian. Ini menjadi penting untuk jadi satu paket koordinasi penanganan desa-desa nelayan di Indonesia. Jauh ini tapi dukungan pemerintah berat-at-telayan? Ya sama, bulet, nggak karu-karuan. Semua tahu urusannya, semua tahu problemnya, tapi nggak pernah ada penanganan komprehensif. Menurut saya faktornya apa? Faktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.